Hai kofrens, pada soal ini dikatakan Pak Rahmat akan membuat atap kubah dari seng yang berbentuk kerucut. Nah kerucutnya ini akan berdiameter 14 meter, lalu tingginya 5 meter. Jika biaya pembuatan tiap meter persegi itu adalah 50 ribu rupiah, maka berapa biaya yang diperlukan untuk penyelesaian kubah tersebut? Artinya yang ditanya adalah biaya dari total kubahnya sampai kubahnya jadi. Nah sekarang kita lihat, karena di sini dikatakan bentuk kubahnya itu kerucut, kita gambarkan dulu kerucut itu seperti ini, di mana di dalamnya, di alas itu ada jari-jarinya namanya R, lalu tinggi dari kerucutnya itu adalah T, di mana T dan R ini siku-siku ya, karena alas dan tinggi. Lalu kita lihat di sisi sebelah kirinya, atau ini bisa juga disebut sebagai garis pelukis, garis pelukis itu adalah panjang selimut dari puncak sampai ke alas, itu disimbolkan dengan S. Nah saat kita punya segitiga siku-siku seperti ini, dengan teorema Pitagoras kita bisa dapatkan panjang dari sisi miringnya. Sisi miring di sini adalah S-nya. Caranya adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Maka untuk mencari S-nya kita tinggal akarkan kedua ruas, jadi S sama dengan akar T kuadrat plus R kuadrat. Ini berdasarkan teorema Pitagoras. Nah sekarang kita lihat lagi ke kerucutnya tadi, saat kita belah gambar kerucutnya ini, kita bongkar, kita dapatkan selimut dan bagian alas, di mana selimut itu adalah bagian sisi yang berdiri ke atas, yang mengerucut ke atas, lalu bagian alas itu adalah lingkaran yang di bawah, di mana di soal ini kan dikatakan atapnya berbentuk kubah dari seng yang berbentuk kerucut. Artinya atap kubah Pak Rahmat ini hanya membutuhkan bentuk selimut dari kerucutnya, tidak butuh alasnya. Karena ini adalah atap, jadi hanya dibutuhkan yang bagian ke atasnya saja. Jadi kita hanya akan cari luas selimut dari kerucut atap kubahnya Pak Rahmat ini, tidak butuh alas lingkarannya. Maka kita harus tahu dulu, luas dari selimut kerucut itu adalah P dikali R dikali dengan S atau garis pelukisnya tadi. Jadi sama saja dengan P kali R kali akar dari T kuadrat tambah R kuadrat. Ini kan tadi S-nya. Nah, kita juga harus tahu kalau R itu adalah 1 per 2 dari diameter. Maka di soal ini kan kita punya tadi diameternya 14 meter. Jadi jari-jarinya atau R-nya itu 1 per 2 dikali 14 itu adalah 7 meter. Karena kita sudah punya jari-jari dan tadi tingginya 5 meter, kita bisa langsung saja cari luas dari selimut kerucut untuk atap kubah Pak Rahmat. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus tadi, P-nya 22 per 7 dikali dengan R-nya 7 dikali dengan akar dari R kuadrat, berarti 7 kuadrat, ditambah T kuadrat, berarti 5 kuadrat. Nah, di sini kan ada per 7 lalu ada dikali dengan 7. Ini kan bisa saling habis ya, karena nanti akan dibagi lalu hilang jadi 1. Maka bisa kita coret saja dari sekarang. Jadi kita punya 22 dikali dengan akar 74, di mana ini kalau kita hitung adalah 189,25 meter persegi. Ini adalah luas seng yang dibutuhkan oleh Pak Rahmat. Maka biaya totalnya adalah luas seng yang dibutuhkan ini dikali dengan biayanya persatuan luas atau per meter persegi. Jadi kita punya 189,25 tadi luasnya, dikali dengan persatuan luas itu biayanya tadi Rp50.000. Maka saat kita hitung, kita punya biaya total Pak Rahmat adalah Rp9.462.500. Ini adalah jawaban untuk soal ini. Sampai jumpa pada soal berikutnya.